Teman-teman duduk ya, duduk 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 Nah, duduk, ayo duduk yang rapi Ayo, siapa yang teman-teman sayang dengan ibunya? Bilang saya, siapa yang sayang dengan ibunya? Siapa yang mau mendoakan ibunya? Siapa yang pengen menjadi anak soleh? Menyongsong bulan suci Ramadan ini Teman-teman harus nanti minta maaf sama ibunya Sebelum masuk bulan Ramadan Tangannya di dada dulu Dadanya sini Berdoa dengan sungguh-sungguh ya Semoga teman-teman nanti bisa mendapatkan keberkahan Dan bisa masuk di bulan suci Ramadan dengan baik, dengan bersih hatinya Bisa? Duduk yang rapi, tidak bersandar Ayo, duduknya yang bagus Kakinya bersih lana Oke, sudah? Matanya ditutup dulu Tundukkan matanya Tundukkan pandangan Sudah? Ditutup matanya Ayo, sebelum masuk bulan Ramadan Kita mendoakan kedua orang tua dengan sebaik-baiknya ya Bapak-Ibu boleh mengikuti Tangannya di dada Rasakan detak jantungnya Istighfar Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Teman-teman, pecapkan matanya Bayangkan wajah ibunya Tidak ada suara selain suara saya Istighfar Astagfirullah Bayangkan wajah ibunya Seorang ibu yang menyayangi kita dengan sepenuh hatinya Mengandung kita dalam perutnya 9 bulan 10 hari Merasakan lelah Sakit dia tahan Bahkan ketika melahirkan kita Ibu rela bertaruh nyawa Maka teman-teman hari ini Saya minta untuk berdoa dengan sebaik-baiknya Untuk teman-teman yang belum bisa berdoa dengan baik Boleh maju ke depannya Doa dengan baik Bayangkan wajah ibunya Seorang ibu Melahirkan dengan bertaruh nyawa Bahkan ketika kalian belum keluar dari rahimnya Dia minta sama Allah Ya Allah Lahirkanlah anakku dengan sebaik-baiknya Dengan kesehatan Ya Allah Dan dia tidak melihat rasa sakitnya Dia tidak merasakan rasa sakitnya Yang dia minta cuma kesehatan anaknya Kesehatan kalian Ayahmu juga Menunggu kelahiranmu Ayahmu berdoa sama Allah Ya Allah Lahirkan anak hamba dengan sehat Jadikanlah anak hamba bermata dalam hati ini Ya Allah Kami berjanji Akan membawa anak ini Jadi anak yang soleh dan soleh Maka ketika teman-teman lahir di dunia ini Mereka sambut dengan senyum yang bahagia Ayahmu mengadani Dengan penuh sukacita Setiap malam kalian digendong Dan orang tuamu Walaupun kalian menangis Mereka tetap berusaha Merikan yang terbaik Mengajari teman-teman Untuk bisa berbicara dengan baik Tapi apa yang terjadi Ketika teman-teman Sudah bisa berbicara Justru teman-teman Seringkali Menyakiti hati ibu Justru ketika kita bisa berbicara Seringkali kita meminta sama ayah Minta pada bapak Dan kita melihat Ayah kita bekerja pagi, siang, dan malam Untuk memenuhi apa yang kita inginkan Bahkan lelah Bahkan rasa sakit Tidak dihiraukan oleh ayah kita Bahkan lelah Tidak dirasakan oleh ayah kita Untuk memenuhi kebutuhan kita Teman-teman Maka bayangkan wajahnya Ayah dan ibu Semakin lama Semakin tua Apakah teman-teman sudah merasa Selama ini sudah membahagiakan ibu Apakah teman-teman sudah merasa Selama ini sudah membahagiakan Ayah dan ibu Sudah membalas semua kebaikannya Sudah melakukan yang terbaik Untuk ayah dan ibu Bahkan kalau kita dibandingkan Dengan Uwais Al-Korni Yang mengajak ibunya berangkat haji Kita belum ada apa-apanya Hari ini Saya hanya meminta teman-teman berdoa Dengan membayangkan wajah ibunya Jika teman-teman hari ini Bisa menghadirkan wajah ayah dan ibu Di dalam Pembayangan ini Maka teman-teman Sungguh Hati kita bersambung dengan mereka Dan semoga kita dikumpulkan dalam surganya Allah SWT Tapi jika hari ini teman-teman merasa susah Untuk membayangkan wajah ibu Untuk membayangkan wajah ayah Mungkin kita terlalu banyak salah dengan mereka Mungkin kita terlalu banyak dosa Dengan orang tua kita Ya Allah Ampunilah dosa-dosa kami Dosa orang tua kami Dan kami berjanji ya Allah Kami akan menjadi anak yang soleh dan soleh Jangan kau ambil ibu kami ya Allah Sebelum kami bisa membalas kebaikannya Jangan kau ambil ayah kami ya Allah Sebelum kami bisa membalas setiap cerih payahnya Setiap tetes keringatnya Setiap rasa sakitnya Kami tidak akan bisa membalas Tapi kami akan berusaha Dengan sekuat tenaga kami Bahkan ketika nanti Kau sudah mengambil mereka berdua Kami melihat kamar mereka kosong Kami hanya bisa memberikan doa yang terbaik Untuk ayah dan ibu kami Kami tidak siap Sebenarnya kami tidak siap Kalau menghadapi bulan suci Ramadan Tanpa mereka Kami tidak siap Melihat pagi hari Tanpa senyum mereka Kami tidak siap Mengaji tanpa hadirnya mereka Di samping kami ya Allah Tapi semua yang ada Hanyalah milikmu Ketika mereka sudah kau ambil kembali Kami ikhlas ya Allah Kami hanya bisa mendoakan Dengan sebaik-baiknya Rabbana Ampuni kami Sebagai anak kami belum bisa berbakti Maka Menghadapi bulan yang suci ini Kami berjanji Kami akan memperbaiki diri Kami akan minta maaf kepada ibu dan ayah kami Akan minta maaf kepada ustad-ustadah kami Semoga engkau Bisa mengabulkan permintaan kami Ampunilah dosa-dosa kami Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Wa alhamdulillahi robbil alamin Rabbana Hablana min aswajina wa durriyatina guruta'a'ir Wa ja'alna lil mutakina imama Allahumma salli ala alihi sayyidina muhammad Mayma robbainya ni sugero Allahumma kfer li dunumi wali walita'iyya Warhamumma kemarobbainya ni sugero Ya Allah Abunillah dosaku Dan dosa kedua orang tuaku Ya Allah Dan sayangilah mereka Sebagaimana mereka menyayangiku Di waktu kecil Dan kumpulkanlah kami Di dalam surgamu Ya Allah Rabbana Atina fitun ya hasana Wafil akhirati hasana Wa kina ada bandar Subhanallah Rabbil Satim Wassalamualaikum Walhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih teman-teman semuanya Setiap tetes air mata hari ini Yang jatuh Semoga menjadi saksi Anak-anak ini adalah anak yang soleh Ayah bunda juga menjadi saksi Mereka Anak-anak yang berbakti Anak-anak ini Adalah anak yang Nantinya Menggandeng tangan ibu-ibu semuanya Masuk ke dalam surganya Allah SWT Anak-anak inilah yang nanti Akan menjadi hafiz Quran Dan menghadiahkan mahkota terbaik Untuk ayah dan bunda Semuanya Mengajak ayah dan bunda Menggandeng kalian berdua Ayah dan bunda Masuk ke dalam surga Amin Teman-teman Sudah ya Untuk berdoa Kita boleh meneteskan air mata Tapi teman-teman Menghadapi bulan suci Ramadan Kita harus bahagia Menghadapi bulan suci Ramadan Menyambut bulan suci Ramadan Kita harus Bahagia Tadi kita sudah berbahagia Hari ini kita sudah berdoa Maka lengkaplah sudah Kita menyambut bulan suci Ramadan Barang siapa yang bahagia Menyambut bulan suci Ramadan Maka dosa-dosanya yang telah lalu Akan dihapuskan Ada Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin Sudah Tangannya di dada Dihapus dulu air matanya Itu suara saya Ya Allah Yang semangat Ya Allah Izinkan kami Untuk menjadi Anak yang soleh Dan soleha Menjadi Hafiz Quran Ya Allah Izinkan kami Untuk Rajin sholat Rajin mengaji Berbakti dengan orang tua Yang semangat suaranya Aku Pasti Bisa Aku Pasti Semangat Aku Pasti Juara Tepat tangan teman-teman semuanya Hari ini Yang kebetulan orang tuanya Ikut hadir disini Teman-teman boleh berdiri Yang orang tuanya ada di ruangan ini Boleh berdiri Silahkan Disambut orang tuanya ke belakang Cari orang tuanya Minta maaf yang baik Ayo Langsung Ayo Dipeluk orang tuanya Dicari orang tuanya Berdiri Minta maaf Minta maaf Yang dulu Yang baik Dicium tangannya Teman-teman yang orang tuanya Hari ini tidak hadir Nanti boleh pulang Sampai di rumah Dicium tangan ibunya Minta maaf yang baik Sudah Terima kasih anak Sudah menunjukkan Bahwa teman-teman Akan menjadi anak Yang soleh dan soleha Setiap tetes air mata Adalah bukti cinta Kasih Anak kepada orang tuanya Di ridhoi ya Bu Anaknya Bunda-bunda ridho ya Semoga anaknya Jadi anak yang soleh dan soleh Dipeluk anaknya Insya Allah Mereka akan jadi habis Quran Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah hari ini Habib menjadi saksi Mereka adalah Anak yang soleh dan soleha Ridhoi kami ya Allah Karena Orang tua kami Sudah ridho Karena engkau berjanji Ridho Allahu Fi ridho walideh Ridho mu Tergantung dari kedua Orang tua kami ya Allah Orang tua kami sudah ridho Dan insya Allah kami siap Untuk menjadi generasi yang Quran Terima kasih teman-teman semuanya Selamat menikmati Ras kehangatan bersama keluarga Bersama ayah dan bunda Ayo ada yang dipanggil sama mamanya itu Kak Budi terima kasih banyak Hari ini sudah memberi banyak pelajaran Untuk kami Untuk saya pribadi Dan untuk teman-teman semuanya Semoga kita semuanya Bisa berubah menjadi lebih baik lagi Dan bulan Ramadan nanti Kita bisa song-song dengan kekuatan yang baik Dengan keimanan yang kuat Dan kita bisa menjadi Insan yang bertakwah Allahumma salli ala muhammad Dan semoga Rasulullah Memberikan syafaat untuk kita semuanya Itu saja dari kami Dari Kak Budi Kak Budi mohon maaf Jika selama Mengisi acara tadi Banyak yang kurang berkenan Kak Budi hanya manusia biasa Yang banyak nasihat Terus banyak belajar Itu saja yang bisa Kak Budi sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Kita akhirnya cukup sekian Wabillahi taufiq walidaya Walidawal inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati